Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob dunia maya sempat digagarkan dengan kabar ditolaknya Dai Kondang Ustadz Abdul Somad yang masuk ke Singapura Bagaimana Om Bob menggaris buah masalah ini? Ya masalah UAS yang ditolak di Singapura ini kan geger Sepertinya pemicunya itu ada dari UAS sendiri UAS sendiri bermaksud mau berlibur di Singapura Jalan-jalan di Orchard Road Mungkin di Jakarta itu gak ada yang menang Orchard Roadnya kan Jadi seperti itu Bawa istri bawa anak Istri sama anaknya udah boleh masuk Tetapi si UAS ini gak boleh Istilahnya kemigrasian itu not to land Tidak diizinkan masuk wilayah Singapura Maka dia ditahan di ruangan sempit Katanya seperti penjara Satu kali dua meter Aku gak ngerti itu Ada jeruji pintu besi jeruji seperti penjara atau enggak Kita gak tahu lah ya Pokoknya ruangannya sempit Sehingga dia jatuhnya naik feri Feri itu kapal ya Nah kapal jatuh kembali ke Indonesia Dia terus disuruh pulang saja Nah karena seperti ini Maka UAS upload Memposting kejadian ini Dengan mengatakan bahwa dia dideportasi Oleh Singapura Nah ini juga rancu Dia bilang deportasi Pihak Singapura bilang not to land Nah kalau deportasi itu sudah masuk Berbuat kriminal Terus gak boleh masuk Terus dikeluarin Diusir itu loh ya Tapi kalau not to land itu Diangep ini tidak memenuhi syarat Untuk masuk Singapura Mana yang lebih baik Atau mana yang lebih jelek Pikir sendiri lah ya Nah sekarang ini kan Gekir-gegir ini Kita ngomong yang paling akhir Ada sempat kejadian ini Masuk ke parlemen kita Ya Ada yang ngomong Waduh Ini pemerintah itu harusnya Bagaimana caranya Harus memperbaiki Agar citra Dari orang-orang Indonesia WNI itu di luar negeri baik Ya ini karena kan UAS ini ditolak Setelah didesak-desak Karena semua orang Pengen tahu Termasuk beberapa tokoh-tokoh Anggota DPR itu Pengen tahu Kita harus menuntut Apa alasan Kok UAS ini Tidak boleh masuk ke Singapura Ya Padahal ketentuan Secara internasional Itu Kalau ada orang yang ditolak masuk Di dalam satu negara Itu Pihak imigrasi Negara bersangkutan itu Tidak mempunyai Kewajiban Untuk mengatakan alasannya Titik Lo gak boleh masuk Titik Gitu kan Tapi ini Menesak Menesak ya Agar supaya Dikasih tahu Alasannya apa Nah mungkin ini Malah Jadi baik ya Semua jadi tahu kan Tidak ada yang ditutupi Ternyata alasannya Bahwa UAS ini Dianggap Oleh Singapura Kalau Sering memberikan Satu Ceramah-ceramah Yang Sifatnya itu Radikal Yang ngomong Singapura ya Terus Setelah itu Juga dia Di dalam Mengomentari Antara Pertempuran Atau perang Israel Palestina itu Dia mengatakan bahwa Orang Melakukan Pembunuhan Terhadap musuhnya Dengan jalan Bunuh diri Bawa bom bunuh diri itu Itu adalah sah Ya Di samping itu juga Dia Ini yang ngomong Singapura ya Sering Mengkafir-kafirkan Orang yang agamanya Beda dengan Sifuas Ya Juga Pernah mengatakan Bahwa Di simbol-simbol Keagamaan Agama tertentu itu Di sana ada Tempat sembunyinya Jin Nah Gitu kan Ini yang ngomong Singapura ya Nah maka Pemerintah Singapura Secure Imigrasi Menolak Dia untuk masuk di Singapura Karena nganggep Kalau Ini bisa masuk Berarti Singapura Mengaminin orang-orang Yang kayak begini Yang dikhawatirkan Mengganggu Kehidupan Bernegara Di Singapura Nah ini Ini alasan dia Yang betul-betul Transparan Ngomong terang-terangan Yang ngomong Singapura ya Bukan kita ya Nah sebetulnya ini Jadi kalau Mau memperbaiki citra Dari Warga negara Indonesia Supaya jangan Diperlakukan Seperti itu lagi Dimana-mana Ini ya mestinya Pemerintah Harus mengamati Kalau luar negeri Menganggap Ini 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 Ya pemerintah Mengamati Ini 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 Yang dilakukan Oleh orang Indonesia Di dalam negeri ini Sudah Ditegor Atau sudah Diberingatkan Atau dilarang Atau tidak Itu baru bisa Merbaiki citranya Nah sekarang itu kan Zaman internet Ya seperti Kita ketahui Was punya Ceramah itu Di Youtube Itu ada Banyak sekali Ratusan mungkin Bisa seribu loh ya Ya Nah itu bisa Beredar Hari ini Beredar di Indonesia Satu jam kemudian Kutub Utara Sudah Bisa lihat Seluruh dunia Tahu Nah ini Pemerintah Caranya bikin betul Supaya image nya Bagus gimana Ya satu-satunya Jalan juga harus Berdasarkan sesuatu Yang tidak bisa diterima Setara banyak negara Itu harus Diperhatikan Bila perlu dibina Bukan dibina Saat kan Tapi dibina Ya supaya Ini citranya Jadi bagus Ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax Terima kasih.